Kami awali informasi yang pertama seputar Hari Kesaktian Pancasila. Pemirsa pemerintah kota Pontianak menggelar apel memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tiap tanggal 1 Oktober. PJ Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum, memperkuat integritas, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, serta bersama-sama membangun kota Pontianak yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan begitu, tak hanya merayakan Hari Kesaktian Pancasila, tetapi juga menerapkan nilai-nilainya dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi lingkungan, sejalan dengan visi Pontianak sebagai kota katolistiwa yang berwawasan lingkungan, cerdas, dan bermartabat. Hari Kesaktian Pancasila ini, PJ Wali Kota Ani Sofian juga mendekankan pentingnya merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai langkah awal menuju cita-cita bangsa. Hari Kesaktian Pancasila merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, diawali dengan tragedi kelam G30 SPKI. Dari tenaga melis juga tanda persilangan. Yang saya sampaikan ke KSN untuk menanamkan kembali dalam kehidupan mereka pribadi, nilai-nilai Pancasila. Karena di dalam nilai Pancasila terkandung, makna kita harus selalu mengingat kepada Allah SWT. Pak Lurong Tirta, Bapak Tirta, menjaga persatuan kesatuan, menjaga kompakan, supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema bersama Pancasila, Kita Wujudkan Indonesia Emas. Indonesia Emas merupakan cita-cita bersama menuju masa depan yang cerah, di mana Indonesia menjadi negara yang lebih maju, kuat, tangguh, dan mendunia. Cita-cita ini hanya bisa dicapai ketika seluruh rakyat Indonesia bersatu, bekerja sama, serta berkolaborasi. Semua ini hanya terjadi ketika rakyat Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.